Hai Hei Selamat malam teman-teman GK Productions kali ini saya akan coba sharing terkait trik Excel bagaimana gunakan Ctrl-E bagaimana dasarnya Ctrl-E untuk melakukan pekerjaan sehari-hari yang sering kita lakukan eh langsung saja baik kontrol disini kita akan mencoba manfaatkan untuk membantu mencoba memisahkan semua dua karakter yang berbeda yaitu memisahkan dua nama nama depan dan nama belakangnya di tabel ini ada 30 nama yang sudah saya siapkan akan mencoba misalkan nama depan dan nama belakangnya dari kita disini Oke kita langsung praktekkan pertama untuk nama pertama harus kita ketikkan terus kita pindahkan kolom ikutnya kita ketikkan juga nama keduanya bagaimana fungsi Ctrl-E ini digunakan untuk di laptop Excel kita tinggal meletakkan kursor di bawah baris yang akan kita fungsi kan Ctrl-E nya nanti secara otomatis yang menekan di baris c2 ini c3 maaf maka semua nama pertama data sampai 30 nama ini akan langsung otomatis berada di kolom C mari kita pindahkan apakah itu 123 tetap ya dia yang menekan Ctrl-E maka semua nama depan 30 data ini langsung masuk ke kolom C kemudian akan kita lakukan untuk berikutnya di nama belakang hal yang sama seperti kolom C tadi di kolom B ini kita tinggal tekan Ctrl-E maka secara otomatis akan langsung meng-copy semua nama belakang dari data di kolom B ini apakah bisa juga digunakan untuk menggabungkan nama kita coba tes juga kita ketikkan DKA ASIS seperti itu DKA spasi ASIS ya kita taruh kita sorot di baris berikutnya di kolom yang sama yang akan kita gunakan sebagai Ctrl-E langsung di sini aktif kita tekan Ctrl-D semua nama yang ada di kolom B atau gabungan dari kolom C dan kalau berikutnya nama belakang dan nama depan akan otomatis tergabung di sini sangat mudah bukan hanya tinggal menggunakan Ctrl-E kita bisa memisah nama dan tinggal bukannya hanya dalam waktu 0, sekian detik oke sekian kali ini kita akan coba di berikutnya baik di Excel Word dan yang lain terima kasih jangan lupa like subscribe and comment demi kemajuan channel ini bye bye